Halo teman-teman ini dia manggar-marin kita yang patah-patah ya Apakah ini akan berhasil ini sekarang sudah pecah ya bunganya dan hari ini kita akan melakukan pemotongan jadi teman-teman manggar-marin ini patah karena ini dulu ini tadi pengikat manggar ini Hai tidak kuat kita bikin nggak ketat jadi talinya kendor sehingga karena saking beratnya bunga manggar ini ini kan besar jadinya patah jadi hari ini kita akan memotongnya teman-teman ini hanya tiga kali pemukulan pemukulan pertama saat kita baru membersihkan pemukulan kedua itu saat kita mau meninggalkan manggar ini jadi saat kita mau buka tangga sige ini tangganya bambu jadi kita lihat di samping ini sudah keluar adiknya ha jadi nggak jadi kita buka sige nya pemukulan yang ketiga itu tadi tadi siang sekarang sudah sore sudah mulai gelap jadi kita lihat dulu bagaimana hasilnya oke teman-teman kita saksikan ups oke kita pangkas dulu di bawah sangat banyak sekali anjing teman-teman karena di bawah sana ada kebun jagung dan banyak anjing yang menjaga karena di sini banyak sekali hama seperti babi hutan monyet jadi harus ada yang jaga tanaman keras juga ini manggarnya teman-teman agak susah mengirsa karena kita menggunakan satu tangan yang satu lagi memegang handphone tapi di sini kelihatannya berair kawan-kawan menetes wah baterai kita lemah ini dia mengkar yang patah ini sudah parah sekali mantap halo teman-teman ini dia mengkar aren yang patah iya tapi setelah kita potong netes dengan ras sekali oke mantap oke teman-teman ini dia manggar aren yang kita potong kemarin inilah manggar patah itu kawan-kawan kita lihat dulu ups mantap sudah ada lengket sebunya sedikit oke sekarang kita iris dulu ya sepertinya ini ada harapan kawan-kawan tapi karena tiga kali pemukulan itu jadi merah dia nah kalau di kampung kami lah namanya Marsalaun kawan-kawan oke kita iris dulu ya oke rekan-rekan ini dia setelah kita lakukan pengirisan ini tesesannya di bawah ini oke sekarang kita bikin sagu ini dia rahasianya sekarang kita olesi dengan ini oke ini dia ya teman-teman manggar aren yang patah setelah kita lakukan pengirisan yang kedua teman-teman kita bungkus menggunakan izuk jadi kita lihat besok ini bagaimana hasilnya ya teman-teman oke teman-teman saksikan terus oke teman-teman inilah hari ketiga kita mengiris manggar aren yang patah ini belum ada tanda-tanda manage permanen ya tapi disini teman-teman sepertinya diserang oleh hama hama tikus ya ini kemarin sore kita bungkus ini pakai izuk sekarang sudah bolong teman-teman kita cek dulu apakah sudah ada sagu yang menempel nah ternyata nggak ada sagu yang menempel yang ada lebah yang menempel ini banyak kali oke kita iris dulu jadi ini sudah kita bungkus ya pakai izuk jadi kita lihatlah besok gimana hasilnya oke guys kita lihat dulu waduh bagaimana perkembangan dari manggar aren kita yang patah nah ini guys hasilnya ini kita temui sudah menetes permanen ya guys nah bisa teman-teman lihat sudah menetes walaupun manggar patah ini tapi bisa juga menghasilkan ya ini lah guys saat-saat yang kita tunggu oke kita lihat dulu kalau gini kan guys semangatnya kita bekerja kan kita lihat oke nah disini lah rahasianya guys di dalam daun yang warna hijau ini nah itu yang bikin banggar ini bisa menetes dengan permanen wah ini dia guys ini sabunnya oke kita iris dulu ya tapi ini banggarnya keras jadi kita harus mengirisnya dengan kuat oke kita iris dulu guys oke guys ini sudah selesai kita iris jadi ini gunanya ini untuk menutupi manggar aren karena disini banyak tikus inilah saat-saat yang kita tunggu saat-saat penampungan ini masih kosong ini ya kita lihat besok bagaimana hasilnya ini dia teman-teman menetes dengan lancar ya sekarang kita tutup menggunakan ini oke kita ikat dulu ya teman-teman oke halo guys ini dia wubis wow wah sudah hampir penuh teman-teman tapi banyak sekali debah oh ini dia sagunya melimpah wah ini teman-teman ini menandakan mangkar hariannya cukup bagus dan sagunya kental bagus ini jadi kalau sagu seperti ini teman-teman ini bagus sekali untuk bahan pemeram sagunya tidak hencer dan tidak terlalu kental bikinlah dia teman-teman mangkar harian kita yang patah itu dan ini hasilnya satu hari satu malam ya ini hampir penuh ini jeregen 4 liter oke kita iris dulu tapi ini keras sekali mayangnya teman-teman kita pakai tuhill aja sini nih mangkarnya sangat keras ini dia setelah kita lakukan pengirisan oke oke jadi kesimpulannya eksperimen kita manggar harian yang patah berhasil itu dia itu dia manggar harian kita yang patah cukup tinggi ya sekarang kita akan naik ke atas let's go kita sekarang mau panen yang kedua teman-teman oke teman-teman kita sudah berada di atas kita buka dulu mantap sekali ini dia teman-teman bisa teman-teman lihat ini ya sudah penuh dan sudah bertumpahan ini dia ini dia manggar yang patah itu oke mantap sekali kita iris dulu teman-teman selamat menikmati